Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali kita dalam channel Cahaya Rancamaya oke teman-teman ada ingat gak sih hari ini hari apa? hari ini adalah hari dimana kita merayakan hari kemerdekaan kita yaitu pada tanggal 17 Agustus 2021 nah di usia sekarang ini Indonesia berada di usia yang ke-76 dimana dengan motto Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh di balik kemerdekaan kita pasti kita tahu bahwa Indonesia mendapatkan kemerdekaan bukanlah hal yang mudah banyak sekali perjuangan dari keringat, darah yang telah diberikan kepada para pahlawan kita nah tapi ternyata tetap berima fakta di balik kemerdekaan Indonesia apa saja fakta-fakta itu yang pertama bahwa penyusunan teks proklamasi kemerdekaan yang dimana kita ketahui itu disusun di rumah perwira Jepang yaitu Laksamana Maida para tokoh-tokoh kita Soekarno, Mohamed Hatta dan para tokoh politik lainnya menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maida fakta yang kedua kain bendera merah putih merupakan pembelian dari Khairul Basri atau perwira Jepang selama ini kita mendengar bahwa kain merah putih kita berasal dari kain spray atau kain merahnya berasal dari soto ternyata tidak berdasarkan dari buku catatan Fatmawati kain berah putih didapatkan dari Khairul Basri atau perwira Jepang fakta yang ketiga tulisan tangan proklamasi ditemukan di tempat sampah jadi teman-teman terdapat dua teks proklamasi yang dibuat di masa itu yang pertama adalah teks proklamasi autentik atau dimana teks proklamasi ini dibuat langsung oleh Soekarno menggunakan tulisan tangan lalu yang kedua adalah teks proklamasi klan dimana teks proklamasi ini diketik langsung oleh para pahlawan kita keempat Anda tahukah sosok dengan dua tokoh ini? dia adalah Franz Mendur dan Alex Mendur dua tokoh ini adalah pahlawan bagi kita dimana dia dengan gagah berani memfoto segala aktivitas terutama dalam titik-titik proklamasi kemerdekaan Indonesia dimana di masa itu untuk memfoto kegiatan proklamasi ini sangatlah ketat pada masa pemilihan Jepang yang dimana Franz Mendur dan Alex Mendur sampai harus menimbun atau menutup foto negatif di bawah pohon yang terakhir, yang kelima, fakta kelima adalah suara kemerdekaan yang selama ini kita dengar itu bukan direkam di tahun yang sama dengan hari kemerdekaan Indonesia melainkan lima tahun berikutnya pada tahun 1950 oleh Radio Republik Indonesia nah, itulah lima fakta terkait dengan kemerdekaan Indonesia mana fakta yang paling kamu ketahui oke teman-teman, itulah materi kita untuk hari ini berkaitan dengan hari kemerdekaan Indonesia ketemu lagi pada channel berikutnya Merdeka JAHAYA RANJAMAYA ISLAMIC BORDING SCHOOL JAHAYA RANJAMAYA